Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Arsala Rasulahu bilhuda wa dinil haq Liuzhirahu ala dini kulli Walau karihal kafirun Allahumma salli Wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Baiklah pada kesempatan kali ini Saya ingin menyampaikan Tausiyah dengan judul Memburu Pahala Allah di bulan Ramadan Dengan melakukan amalan-amalan Yang dirudai oleh Allah SWT Maka apa saja amalan Yang apabila dilakukan pada bulan Ramadan ini Bersangkut paut dengan Bulan Ramadan Maka yang pertama adalah Memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran Al-Quran adalah salah satu dari empat kitab Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Allah berfirman Syahrul Ramadan Turunnya Al-Quran jatuh pada bulan Ramadan Banyak cara kita untuk memperbanyak interaksi dengan Al-Quran Entah itu dengan memperbanyak tilawah Dengan memperbanyak menghapal Al-Quran Dengan memurojaahnya Dengan mentadak buri Dengan memahami Al-Quran dan bagaimanapun caranya Dengan berinteraksi bersama Al-Quran Maka Allah telah meringankan beban Dan pada punca ayatnya Apabila kamu telah selesai Telah mengosongkan waktu Maka isilah kekosongan itu dengan perbuatan baik Jangan biarkan perbuatan buruk Mengisi kekosongan itu Sehingga hari itu bernilai maksiat dan puasa kita batal Dan amalan yang ketiga Adalah memperbanyak berdoa Ada tiga golongan Orang yang dikabulkan doanya Yang pertama Orang yang terzolimi Kemudian yang kedua Pemimpin yang adil Dan yang ketiga Orang yang sedang berpuasa Dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda Pada waktu berbuka Ada satu amalan yang tak tertolak Yaitu berdoa Maka memperbanyak berdoa Adalah ala yang terbaik Untuk mengisi waktu kekosongan kita Dan memperbanyak berdoa Berarti memperbanyak solat Karena bisa diisi Solat bisa diisi Dengan memperbanyak berdoa Maka isilah hari-harimu Dengan memperbanyak berdoa Terlebih lagi di bulan Ramadan Allah membuka pintu taubatnya Memperbanyaklah doa Dan meminta taubat kepada Allah SWT Dan yang terakhir adalah Beritikab Iktikab sangatlah identik Dengan bulan Ramadan Di mana di masjid-masjid Dilaksanakan Iktikab Mulai dari Selepas solat Tarawih Hingga Esok paginya Semua dilakukan Berjamaah Iktikab Adalah berdiam di masjid Untuk Mendekatkan diri Kepada Allah SWT Melakukan amalan-amalan Yang mendekatkan kepada Allah Entah itu dengan membaca Quran Berzikir Mendengarkan tausiyah Memperbanyak solat Karena Dengan pengalaman yang saya pernah Lalui Di mana saya datang Selepas solat tarawih Mentilawah Quran Sebanyak-banyaknya Kemudian Dia ada acara Berzikir Berjamaah Kemudian Barulah Dilaksanakan solat tahajud Baru setelah itu ada Tausiyah Menjelang sahur Hingga Solat subuh Selepas solat subuh Ada lagi Zikir Berjamaah Kemudian Melaksanakan solat suruh Hingga waktu solat duha Barulah Selesai Iktikab pada hari itu Jadi Iktikab adalah Amalan Yang Mendekatkan diri kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terlebih lagi Pada bulan Ramadan Dan puncaknya Yang kita tuju adalah Laylatul Qadr Laylatul Qadr Tidak ada yang mengetahuinya Ada yang bilang Pada Sepuluh hari terakhir Bulan Ramadan Tetapi Dalam Al-Quran Inna anzalnau Fi Laylatul Qadr Dan kita merayakan Nuzul Al-Quran Pada 17 Ramadan Maka Hanya Allah yang tahu Kapan Allah menurunkan Laylatul Qadr Maka Saling berlomba-lomba Kita untuk Mengejar malam Laylatul Qadr Yang lebih Baik daripada 1000 bulan Mungkin hanya ini Yang dapat saya sampaikan Mohon maaf Atas segala kekurangan Dan kesalahan Yang benar Hanya dari Allah Afwamikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh